selamat menikmati dan rapat kerja bersama komisi 2D VRRI dengan kebentuan RB, kepala BKN maupun juga dengan penelitian seleksi nasional lainnya ada beberapa poin penting diantaranya pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu yang dimiliki lemah dan itu jauh dari kata puas ya dari rekan-rekan honorer dan informasi juga terkait dengan isi dari PP manajemen ASN yang nantinya bakal mengangkat semua honorer menjadi ASN P3K lalu kita akan bahas ya bagaimana isi-isi yang mengatur tentang pengangkatan tenaga on ASN tersebut dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah informasi yang pertama yang kami dapatkan teman-teman semuanya ada beberapa fasal yang menerangkan terkait dengan penataan tenaga non ASN dalam PP manajemen ASN yang nanti bakal ada consenering ya bersama komisi 2D VRRI setelah kemarin teman-teman bisa melihat di channel youtube kami ya di video-video sebelumnya telah terjadi beberapa rapat yang sangat alot ya terkait dengan penyelesaian tenaga honorer ini baik aspirasi dari rekan-rekan komisi 2D VRRI dan juga dari Kemenfan RB maupun juga BKN pengangkatan honorer menjadi ASN P3K atau lebih dikenal dengan P3K ya paruh waktu ini nanti ada P3K paruh waktu di beberapa poin kemarin itu dinilai sangat lemah dasar hukumnya tidak ada penjabaran yang sangat detail tentang P3K paruh waktu ini di dalam Kemenfan RB dan itu tercetus dalam Kemenfan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K dalam keputusan Menfan RB tersebut hanya mencantumkan satu diktum tentang P3K paruh waktu dan itu pun hanya dibilang honorer yang tidak ada formasinya bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu nah kata dipertimbangkan ini menjadi istilahnya itu sangat lemah ya mengapa sangat lemah ini dipertimbangkan bisa saja honorer ini tercecer tidak diangkat menjadi P3K paruh waktu namun bisa saja diangkat oleh pembedanya itu nah ini salah satu mungkin kelemahan dari kata dipertimbangkan tersebut bunyi diktum tersebut menurut Ajun itu sangat lemah dan kemungkinan besar ini bakal diabeikan oleh pemerintah daerah aturan yang sudah jelas pun dan terang benderang saja masih diabeikan oleh pemerintah daerah apalagi ini masih abu-abu ya memang begitu ya untuk P3K sendiri sudah disiapkan informasinya oleh pemerintah pusat dan itu sudah jelas ya terang benderang namun sekali lagi ini diabeikan saja apalagi P3K paruh waktu yang dinilai ini sangat abu-abu ya masih abu-abu karena ada nilai dipertimbangkan nah beliau juga heran mengapa menfan RB Fah Abdul Hajar Anas menarbitkan pemerintah RB nomor 6 tahun 2024 dan ketigakan menfan RB terkait dengan penggalan P3K padahal PP manajemen SM ini belum diterbitkan baik pemerintah RB maupun juga kepemerintah RB ini tidak menjelaskan secara terperinci mengenai penyelesaian honorer melalui P3K full time maupun juga P3K false time beliau menegaskan menfan RB ini sudah melanggar aturan undang-undang ASN sebab aturan ini telah mendahului PP manajemen ASN yang terbit parahnya pemerintah RB maupun juga kepemerintah RB tidak dijelaskan detail soal hak pengesiun bagi P3K jenjang karir dan juga lainnya ya jelas ya ini memang tidak dijelaskan detail namun kita menunggu ya apakah nantinya dalam PP manajemen ASN akan dijelaskan secara detail ataupun tidak dan ini tidak yakin ya pemerintah mampu menyelesaikan masalah honorer sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan awanat undang-undang yaitu Desember 2024 dia menambahkan antara kebijakan pusat dan daerah tidak pernah sinkron sehingga yang dikorbankan yaitu ya honorer sebab tidak semua pemerintah daerah akan mengangkat honorer menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu karena itu masalah anggaran ya memang betul ya teman-teman 30% belanja dari APBD itu tidak boleh melebihi belanja pegawai ya ini yang menjadi kendala demi semua honorer jadi P3K 2024 ketentuan 30% dihapus emang gampang nah ini kemarin kalau tidak salah ini diungkapkan oleh Pak Mardani Alisera ya anggota Komisi 2 DVRI yang menjadi masalah itu adalah Pemda dinilai ya tidak mau karena sudah melebihi dari angka 30% seperti itu Komisi 2 DVRI mendesak pemerintah dalam hal ini kemanpan RBI maupun juga BKN agar mengangkat seluruh honorer menjadi P3K dengan status paruh waktu maupun juga penuh waktu Komisi 2 DVRI juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan juga daerah dengan menghapus tentuan pasal 146 yang membatasi belanja pegawai di APBD maksimal 30% tujuannya agar Pemda tidak tersandra dengan ketentuan 30% tersebut sehingga seluruh honorer bisa dianggap menjadi P3K nah usulan tersebut tertuang dalam poin 5 kesimpulan Raker Komisi 2 dengan kemanpan RBI dan pada poin 2 kesimpulan dinyatakan bahwa terdapat sejumlah 1,7 juta orang tenaga nona SN yang terdaftar dalam latabes BKN yang belum dianggap menjadi P3K nah Komisi 2 DVRI meminta kemanpan RBI dan juga BKN memastikan seluruh tenaga honorer untuk dapat dianggap menjadi P3K yang pertama tenaga nona SN yang mendaptar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan dan langsung dianggap menjadi P3K teman-teman ini beratas pertama dan yang kedua tenaga nona SN yang mendaptar dan tidak terdapat dalam usuhan formasi maka dianggap menjadi P3K paruh waktu nah paruh waktu tersebut ini yang menjadi kendala ya teman-teman kita cermati 2 poin kesimpulan rakyat tersebut yang telah menembar angin surga kepada jutaan honorer jadi semuanya ini bakal dianggap menjadi P3K jadi P3K peruh waktu dan juga P3K penuh waktu yang pertama daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar penyelan guru tentunya ya yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dan mahal persentase belanja pegawai dimaksud pada ayat 1 setelah melebihi 30% maka daerah harus menyesuaikan forsi belanja pegawai yang terhitung sejak tanggal ini diundangkan yang ketiga besaran persentase belanja pegawai sebagai manumus pada ayat 1 dapat diselesaikan melalui keputusan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sudah pasti usuhan revisi undang-undang nomor 2022 ini tidak semudah membalikan telapak tangan bukan saja karena harus mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan dan menteri dalam negeri kalaupun kedua menteri terkait itu setuju tahapan revisi undang-undang juga memerlukan waktu lagi teman-teman ini sampai kapan mau diselesaikan sementara tahapan seleksi P3K 2024 itu akan segera dimulai para kepadairah pun bakal makin pusing jika batas minimal belanja pegawai dilongkarkan lagi pasalnya itu akan berpengaruh terhadap porsi-porsi belanja mulai dari pembinaan pembangunan seperti itu ya teman-teman jadi ada kalanya ini harus ada terobosan yang sangat dinamis ya yang sangat harus cepat ditangani yaitu satu-satunya langkah Mas Menteri Nadi Makarim pernah menyebutkan bahwa formasi harus di top up oleh pusat dan juga dananya tentunya ya nah ini yang menjadi kendala dan sampai saat ini perkataan Nadi Makarim sampai saat ini tidak jelas itu diungkapkan pada saat Hood PGRi tahun 2023 teman-teman ya perkataan itu sampai sekarang itu tidak jelas dan tidak ada ya itu arahnya mungkin itu salah satu solusi ya bagi rekan-rekan di komisi 2 kalaupun harus merevisi undang-undang itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman undang-undang SNS aja ini hampir satu tahun atau dua tahun ya apalagi undang-undang itu tentang belanja daerah itu mungkin saja bisa sampai satu tahun ya sementara untuk seleksi P3K ini akan segera dimulai maka dari itu mudah-mudahan ada titik temul ya antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam hal ini yang mendengarakan tentang seleksi P3K agar sekali lagi berkenan ya untuk mengangkat rekan-rekan honorer yang nantinya tidak mendapatkan formasi diangkatnya di P3K paruh waktu seperti itu ya nah untuk gajinya mudah-mudahan ini bisa diseraskan dalam PP Manajemen SNP3K kita tunggu action dari pemerintah maupun juga dari komisi 2D VRNI dan tentu kita akan pantau semuanya ya proses dan juga progresnya seperti itu nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan silahkan teman-teman bersekusi di kolom komentar ya terkait dengan hal ini dan tentunya dengan perkataan yang baik dan sopan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh